Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau mencoba untuk budgeting Mengolah keuangan dengan budget 50 ribu seharinya Ya semoga vlog emak ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang membutuhkan Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Jadi hari ini Mak Saufa mau mencoba mengolah keuangan Dengan penghasilan 50 ribu rupiah seharinya Dan kira-kira apakah bisa gitu ya bunda ya Mengelola penghasilan 50 ribu sehari Tentu saja bisa ya bunda ya Namanya kita rejeki sudah ditakar Berapapun itu ya bunda ya Insya Allah cukup untuk hidup Tapi tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup Selama bisa mengikuti batas-batas kemampuan untuk berbelanja Insya Allah kita akan bisa ya bunda ya Penghasilan berapapun itu insya Allah akan cukup-cukup saja Kita bisa mencoba dengan memakai metode 50-30-10-55 Dan cara mengelola keuangan ini Akan emak bagi menjadi lima bagian Di antaranya ada untuk kewajiban Kebutuhan, tabungan, dana darurat, dan juga sedekah Yang pertama adalah untuk kewajiban Jadi di kewajiban ini emak alokasikan 30% dari 50 ribu Yaitu 15 ribu rupiah Nah bagaimana cara mengelolanya Jadi 15 ribu sehari Artinya adalah 15 ribu x 30 ya bunda ya Karena dalam satu bulan itu kurang lebih ada 30 harian gitu Jadi untuk pengeluaran untuk kewajiban dalam satu bulan adalah 450 ribu rupiah Seumpama kita masih mengontrak Kita bisa mencari kontrakan yang kisaran harganya itu 300 ribuan Terus kalau seumpama kita harus isi listrik Kita bisa alokasikan untuk listrik 100 ribu Untuk airnya 50 ribu Seperti itu ya bunda ya Jadi sebisa mungkin kita mengetahui Kemampuan kita untuk mengeluarkan kewajiban Dan itulah kunci supaya keuangan kita itu cukup ya bunda ya Jadi kita harus memahami Menyadari kemampuan kita Contohnya kemampuan kita untuk kewajiban itu Hanyalah 30 persen dari penghasilan Artinya dalam satu bulan kita harus mencari Untuk pengeluaran itu Sebisa mungkin jangan sampai lebih dari 450 ribu Seperti itu ya bunda ya Itu hanyalah contoh Selanjutnya adalah untuk kebutuhan Nah untuk kebutuhan disini Ini emak alokasikan 50 persen Artinya adalah 50 persen dari 50 ribu Yaitu 25 ribu rupiah Caranya bagaimana emak mengelola Satu hari 25 ribu Nah kita bisa Ini ya menyebutkan beberapa kebutuhan yang Sangat-sangat kita butuhkan Contoh kita butuh beras Butuh sembako dan juga butuh untuk belanja Nah dari 3 poin penting itu 25 ribu akan kita bagi Untuk 3 poin penting itu ya Yang pertama untuk beli beras Contohnya 10 ribu untuk beli beras 5 ribu untuk beli sembako ya Maksudnya disini adalah Dalam sehari Kita semua hari ini Beli minyak goreng Besoknya beli kecap Besoknya beli apa lagi gitu ya bunda Jadi jangan langsung belanja banyak Tentunya Pokoknya bagaimana caranya Supaya cukup Nah untuk belanja hariannya 10 ribu Nanti dapat apa mak Ya kita belanjakan Harga lauk pahuk Atau sayur mayur Yang memang cukup Contohnya kita beli Tolor 1 per 4 Sama sayur bayam Pokoknya yang kita sanggup aja Karena memang kemampuan kita segitu kan Jadi lebih baik kita realistis Belanjanya ya Sesuai sama kemampuan kita Kalau memang kita gak sanggup Maksudnya masih kurang Kita bisa mencari Penghasilan tambahan Selanjutnya adalah Poin ketiga Untuk tabungan Dan disini tabungannya Mealokasikan 5% Dari penghasilan Yaitu 5% Kali 50 ribu Artinya adalah 2.500 seharinya Dan 2.500 sehari itu Apabila kita berhasil Menabung setiap hari Artinya adalah 2.500 kali 30 Yaitu setara dengan 75.000 dalam satu bulan Masya Allah kan lumayan banget ya bunda ya Dan tabungan disini bisa berfungsi Apabila Sewaktu-waktu kita ada musibah Atau ada Sesuatu yang harus kita bayarkan Dan lain sebagainya ya bunda ya Selanjutnya emak akan Poin keempat yaitu Dana darurat Dan dana darurat disini Emak alokasikan 10% dari 50.000 rupiah Artinya adalah 50.000 seharinya Fungsi dana darurat disini Yang pertama tentunya ya Dana darurat Yaitu untuk Menutupi kekurangan-kekurangan Contoh kalau kita kurang Dari belanjanya Ada yang kurang gitu Terus Seumpama Anak tiba-tiba minta jajan Terus Bisa juga Seumpama ada sumbangan-sumbangan Atau Apabila ada sesuatu yang memang Di hari itu harus kita keluarkan Kita bisa Memanfaatkan dana darurat ini Ya bunda ya Pokoknya sebisa mungkin Kita manfaatkan Sebaik mungkin Nah apabila ada Pengeluaran-pengeluaran Yang disini Tidak tercantum Jadi bunda juga bisa Mengolah lagi Menjadi Metodenya Dipecah-pecah lagi gitu Contohnya saja nih Untuk Biaya Bayar SPP Dimana mak? Oh biaya SPP Berarti Masuknya ke Kewajiban Berarti Dipecah lagi Kewajibannya Untuk Dipisahkan Untuk Bayar SPP Seperti itu ya bunda ya Selanjutnya adalah Poin kelima Adalah sedekah Yaitu Alokasi sedekah 5% Dari Penghasilan harian 50 ribu sehari Artinya adalah 2.500 Perharinya Nah fungsi sedekah disini Tentunya adalah Supaya hidup kita Bisa lebih berkah ya bunda ya Jadi kita bisa menyeimbangkan Antara Dunia dan juga akhirat Yaitu kita bisa Bermanfaat juga Untuk orang lain Meskipun keadaan kita Juga pas-pasan Janganlah pernah takut Apabila kita Bersedekah ya bunda ya Karena Dalam Al-Quran Bahwa kita itu Tidak boleh takut miskin Jika kita Mengeluarkan sedekah Sedekah disini Bisa kita alokasikan Untuk keluarga kita Untuk orang tua kita Terus untuk masjid Untuk anak yatim Dan lain sebagainya Ya bunda ya Dan semoga Kita semua Senantiasa selalu Diberikan kesehatan Diberikan kelancaran rejeki Dan juga Kemudahan Dalam setiap Apa yang kita Lakukan Di dunia ini Dan insyaallah Di akhirat kelak Kita juga Diberikan Tempat yang terbaik Dan demikianlah vlog Emak kali ini Semoga Cara mengelola Keuangan Penghasilan 50 ribu sehari ini Bisa Bermanfaat Untuk bunda-bunda Yang membutuhkan Terima kasih Dan mohon maaf Apabila emak Saufa ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa